Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jika Loh sampai pada hari ini Tuhan, kami masih boleh menghampiri Tuhan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami merasa itu adalah bukti pertolongan Tuhan. Kami merasa itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pesan-pesanmu Tuhan. Pesan-pesan akhir tahunmu kepada kami Tuhan. Beri kami pengertian-pengertian baru. Kesadaran-kesadaran baru Tuhan. Surah api kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Beri kami hati yang mau dibentuk. Hati yang mau dididik. Hati yang mau mendengar pesan-pesanmu Tuhan. Hati yang mau memperhatikan dan menghormati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di dalam sisa kebaktian ini Tuhan. Dalam nama Yesus Haliluya. Amen. Shalom Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Margaretha, Pak Henki yang sudah menjadwal saya. Saya merasa ini surprise banget. Saya pikir sudah tidak ada pelayanan lagi sampai akhir tahun. Tapi ternyata tiba-tiba dapat WA dari Amerika. Jawab benar ini jadwalnya. Terima kasih buat kepercayaannya. Hari ini saya rasa bukan hari yang untuk kita berkhutbah, dengar firman Tuhan. Ini adalah satu hari-hari atau di sepanjang sisa hari-hari dalam tahun ini. Kita itu masuk di dalam hari-hari perenungan. Merupakan masa-masa refleksi apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita sepanjang tahun ini dan apa yang akan Tuhan buat melalui hidup kita di sepanjang tahun depan. Biasanya, saudara, kemarin kita merayakan Natal. Rasanya mood Natal tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun yang dulu-dulu, sebelum pandemi. Moodnya Natal tahun ini kita hanya bisa bilang, Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Engkau menyertai. Immanuel bukan sekedar satu slogan di dalam hari Natal. Tidak, saudara. Ketika di sepanjang tahun ini kita membacakan dan memperkatakan Masmur 91, Yes, itu adalah Immanuel, ala beserta dengan kita, ala mengekspresikan penyertaannya atas kita. Kalau saya lihat, saudara, tahun ini adalah tahun yang sangat incredible, sangat mengerikan. Beberapa kali kita mengalami gelombang COVID yang luar biasa sepanjang tahun ini. Naik, turun, naik, turun. Sedemikian rupa sampai kebijakan di PKM itu harus dirobah beberapa kali. Saudara, kita seperti sedang berlayar di satu laut yang bergelombang tinggi. Tapi pada akhir, saudara, pada hari minggu terakhir di dalam tahun 2021 ini, kita mendapati diri kita selamat. Kita mendapati hidup kita dipelihara oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dikecualikan oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari segala bahaya yang bisa menimpa kita. Saudara, saya punya anak rohani satu di Bandung, saudara. Di awal pandemi Maret tahun 2020 itu, dia suami-istri terpapar masuk di rumah sakit. Anda pasti mengingat, di gereja kita pernah mengalami yang namanya klaster Bandung. Puluhan orang, saudara, berjajar ke semua COVID-19 dan mereka tidak tahu COVID-19 itu apa pada waktu itu. Mereka pikir penyakit Ives. Dan saudara, ketika mereka keluar dari rumah sakit, saya bercerita sama mereka dan mereka bilang, Pak Robi, hari itu kiri kanan itu orang berjatuhan, itu luar biasa. Satu menit yang lalu masih bernafas, tiba-tiba sudah tidak ada. Nyawa itu melayang seperti uap begitu. Kiri kanan setiap saat, sepanjang hari. Saudara, kalau saya melihat seperti itu, itulah yang dikatakan oleh Tuhan, 10.000 bisa rebah di kiri, 1.000 bisa sebelah kanan. Tapi Tuhan memelihara kita, orang-orang pilihannya. Dan saudara, hari ini ketika kita merenungkan itu, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan memproteksi, membuat perlindungan yang ekstra kuat bagi kita, dan mengizinkan kita untuk memasuki tahun 2020, saya merasa ada sesuatu yang Tuhan masih ingin buat melalui hidup kita. Beberapa teman ketika Tuhan panggil pulang melalui wabah ini, kita selalu mematakan dengan iman bahwa tugas mereka di bumi ini sudah selesai. Kalau Tuhan selamatkan kita hari ini, artinya tugas kita belum selesai. Itu alasan satu-satunya kenapa kita tidak dipanggil pulang. Kenapa kita ada sampai di akhir tahun 2021 ini. Karena Allah punya satu urusan dengan kita. Allah masih punya acara dengan kita. Allah masih punya agenda dengan kita di tahun 2022 nanti. Dan hari ini saudara, Allah mengajari kita bagaimana kita mengendalikan masa depan kita. Hari ini sungguh menjadi satu hari perenungan saudara. Hari di mana kita merenungkan apa yang sudah lalu, dan merenungkan apa yang akan datang. Saya ingin saudara kita membaca satu ayat yang sangat relevan dengan hari-hari ini. Yosua fasal 4, ayat 4, sampai dengan ayat yang ke-7. Yosua fasal 4, ayat 4, sampai dengan ayat ke-7. Saya baca bagi kita sekalian. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, Menyeberanglah di depan tapu Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Dan tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ya saudara, ini adalah satu episode ya saudara ya. Adalah satu event yang terjadi ketika Israel mengakhiri perjalanannya. Terima kasih, Bu Dina. Ini adalah event ketika orang Israel tiba di tepian Yordan, di ujung Padanggurun, ketika mereka melalui 40 tahun yang luar biasa dalam hidup mereka, dan kemudian mereka akhirnya melihat air, melihat sungai. Dan Allah sudah menyiapkan untuk memisahkan sungai itu yang dari hulu, naik ke hulu, yang dari hilir turun ke hilir, supaya ada jalan yang terbuka dan Israel bisa menyeberangi Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, sejak bulan September, saya tiap hari berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan, kiranya akhir tahun ini juga menjadi akhir pandemi. Saya minta sama Tuhan tiap hari, saudara. Saya tiap hari membuka situsnya Departemen Kesehatan untuk melihat berapa orang meninggal, berapa orang sembuh, berapa orang, saudara, yang kasus baru. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, menjawab doa-doa kita, menjawab masmur 91 kita, saudara, dari negara yang paling buruk kondisinya di dalam pandemi, menjadi salah satu negara yang terbaik di dunia saat ini di dalam menangani pandemi. Itu Allah, saudara. Itu Allah. Ya, saudara. Itu bukan kita. Itu Allah. Harus kita ngakui, saudara ya. Hari ini mood kita di dalam merayakan Natal enggak seperti tahun-tahun sebelum pandemi, ya, saudara ya. Itu biasanya menjadi perayaan sukacita. Tapi hari ini, saudara, saya merasakannya, saudara ya, the meaning of Immanuel, makna Immanuel itu benar-benar bukan 25 Desember. Tapi tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, ala itu Immanuel. Ala itu Immanuel, saudara. Dan at the end, kita seperti, saudara, mengakhiri Padanggurun ini, saya melihat, saudara, berita-berita di internet bahwa hari-hari ini, ya, saudara, ya, 80% kegiatan ekonomi itu sudah pulih seperti sebelum pandemi. Ya, saudara, dan itu yang luar biasa, saudara, hanya beberapa sektor bisnis yang masih terhambat, ya, pemulihannya. Tetapi, saudara, 80% sudah kembali, ya, saudara ya. Ada banyak restoran sudah memanggil kembali pegawainya, toko-toko mengambil penggali pegawainya, saudara, saudara, hotel-hotel mulai memanggil kembali semua, saudara, ya. Mereka berangsur-angsur kembali ke situasi yang sebelum pandemi, ya, saudara, ya. Dan itu luar biasa, saudara, ya. Nggak bisa kita bayangkan bahwa Allah bisa melakukan itu di dalam bangsa kita ini yang luar biasa gedenya, yang luar biasa problematikanya, ya, saudara, ya. Tapi itulah yang Allah buat di dalam hidup kita. Sama seperti Israel, saudara, saudara, masa padang gurun mereka luar biasa, saudara, ya. Dan Tuhan itu, saudara, ya, pengen ketika nanti Israel masuk ke tanah perjanjian, ya, Tuhan itu pengen Israel jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa bahwa ada satu masa dalam sejarah bangsa itu, ya, mereka ada di padang gurun 40 tahun. Tapi dengan pemeliharaan yang penuh dari Tuhan, mereka tiba di ujung padang gurun dan menyeberang ke tanah perjanjian. Ya, saudara, ya, padang gurun itu adalah tempat di mana mereka hanya pas-pasan, saudara, makan tiga kali sehari, ya. Satu pasang kasut, satu pasang baju, ya, saudara, ya. Allah buat kasut dan baju nggak pernah lusuh, nggak pernah koyak, ya, saudara, ya. Tapi artinya, saudara, artinya apa, saudara? Benar-benar pas-pasan, saudara. Itulah yang Allah buat, tapi Allah lindungi. Saya merasa, saudara, kita ini juga begitu, ya. Kita mungkin mengalami banyak sekali keterbatasan di dalam masa pandemi ini, tapi dalam keadaan pas-pasan itu, ya, ya, ala-ala lakukan pemeliharaannya atas kita. Kita bisa tiba di ujung padang gurun kita, dan kita sudah mau menyeberangi, saudara, ya. Tahun 2022 yang penuh dengan pengharapan. Saudara, banyak rencana yang dulu pernah kita rencanakan, lalu tertunda, ya, saudara, ya. Rencana pelayanan, rencana bisnis, rencana keluarga, ya, saudara, ya, semua tertunda gara-gara pandemi. Tapi saya percaya, saudara, apa yang pernah tertunda itu akan bisa kita mulai pikirkan kembali, ya, redesign kembali, ya, saudara, ya, di dalam tahun akan datang ini, tahun 2022 ini. Nah, saudara, tetapi ketika kita masuk ke dalam situasi yang baru nanti, ya, saudara, ya, Tuhan mau, ya, kita jangan pernah lupa, ya, kalau Tuhan akan membuka jalan di tahun depan, keadaan kita, rencana-rencana bisnis kita, rencana-rencana pelayanan kita, kalau kita mau lakukan, kita mau ekspan, kita mau apa saja, saudara, ya, lalu Tuhan menyediakan satu jalan terbuka, ya, tapi, saudara, ya, di sisi lain Tuhan mau supaya kita jangan pernah lupa, ya, saudara, ya, jangan pernah mabuk berkat, tetapi, saudara, kita akan tiap kali mengalami pertolongan Tuhan berkat yang bertambah-tambah, ya, saudara, Tuhan mau kita tetap ingat bahwa kita pernah ada di satu masa yang sulit dan Tuhan menolong kita, ya, saudara. Israel itu kadang-kadang, saudara, ya, saudara, lihat, ya, tanah perjanjian bagi Israel, saudara, adalah tempat di mana mereka menabur, ya, mungkin satu biji gadung bisa jadi satu kilo gandum, ya, saudara, ya, satu kilo gandum mungkin bisa jadi satu ton gandum kalau mereka menabur dan menuai seperti itu, ya, saudara. Mereka punya lumbung, mereka punya kelimpahan, ya, saudara. Tapi satu hari ketika Tuhan bilang sama Israel, enam tahun, ya, engkau mempekerjakan tanamu, tahun ketujuh, ya, engkau mengistirahatkan tanamu, mengistirahatkan semuanya. Tapi Israel bilang, wah, kenapa harus begitu? Enam tahun itu, wah, panenan jadi terus, ya, mari kita lakukan juga di tahun ketujuh. Artinya mereka tidak punya tahun sahabat, saudara, ya, dan akhirnya Tuhan marah sekali dengan hal yang seperti itu. Ya, saudara, saya cuma ingin bicara sama kita semua sebagai satu keluarga, kalau nanti tahun 2022 keadaan sangat menjadi baik, dan kemudian Tuhan juga memberkati kita, ya, ingatlah, ya, hari ketujuh itu adalah harinya Tuhan, ya. Jangan pernah lupa Allah yang pernah menolong kita keluar dari masa yang sulit ini, ya, memasuki masa yang baik. Saya percaya, saudara, kalau kita punya mental yang seperti itu, Allah akan mengingat kita. Allah akan mengenali kita sebagai hati yang tahu menghargai pertolongannya, hati yang tahu mengucap syukur, dan Allah berkenan, dan Allah memberkati. Tapi kalau Allah tahu bahwa hati kita nggak seperti itu, saudara, ya, tahun 2022 akan menjadi tahun yang sama dengan tahun-tahun yang lalu. Allah tidak akan membuat satu berkat yang besar, ya, bagi kita. Karena dia tahu, nggak ada gunanya kasih berkat sama orang ini. Ini bukan menabur, tapi menghambur. Jadi saya mau bilang kepada saudara, hari ini, mari saudara, ya, ketika kita dengan selamat melewati tahun yang incredible ini, ya, yang mengerikan ini, mari kita mengatakan, sungguh, dialah Immanuel. Sungguh, dialah Immanuel. Dan selamanya dia akan Immanuel. Dan kita akan mengingat Immanuel-nya Tuhan itu, ya, betapa itu bukan sebuah slogan, tapi sebuah bukti, ya, di dalam hidup kita. Nah, saudara, ketika kita akan maju, masuk ke tahun 2022, ya, kita akan lega, ya, saudara, ya. Tapi apa yang akan ada di depan kita? Kira-kira apa, saudara, ya, kalau kita mau memasuki peralihan tahun ini dengan satu hati yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan, saya akan melakukan apa yang menjadi kehendakmu, ya, apa yang rencana-rencana pelayanan yang Tuhan titipkan, ya, kepada hambamu ini, ya, Tuhan, saya akan merealisasikan apa yang dulu pernah saya rencanakan, Tuhan, ya, saya mau buka ini, saya mau berdagang ini, saya mau kerja ini, saya mau kerja itu, ya, apa yang memang menjadi panggilan hidup saudara, baik secara pekerjaan maupun secara pelayanan. Saya mau bilang kepada saudara, kalau itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Iblis tidak akan tinggal diam. Nah, saudara, saya ingat kisah Yusuf. Allah punya satu panggilan di dalam diri Yusuf. Allah kasih profesi, kasih nubuatan kepada dia. Allah kasih mimpi, ya, bahwa dia akan menjadi pemerintah, ya, bahwa saudara-saudaranya akan berlutut di depan dia, ya, dan bapaknya bilang, ya, dan bapaknya kasih dia pakai baju sebagai seorang bangsawan, sebagai orang pembesar, sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang berpengaruh, ya, saudara. Itu hal yang profetik, saudara. Tindakan iman, tindakan profetik. Ketika Yaakob melakukan itu bukan tanpa alasan, ya, saudara, ya, dia sudah mengiyahkan apa yang dari Tuhan bakal terjadi dalam hidupnya Yusuf, dan kemudian saudara tahu, ya, tapi akhirnya perjalanan menuju kepada apa yang Tuhan canangkan bagi dia. Yusuf melalui apa, saudara? Dua sumur, ya, satu sumur dan dua rumah. Kita tahu ya, saudara, ya, sumurnya bukan sumur, ada airnya, sumur kering. Saudara, periode sumur kering bagi Yusuf itu sama dengan periode pandemi bagi kita atau periode padang gurun bagi Israel yang 40 tahun. Saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang ada di dalam sumur kering? Kiri kanan muka belakang, 360 derajat, saudara, cuma lihat dinding, nggak lihat apa-apa, nggak lihat prospek, nggak lihat pintu-pintu terbuka, nggak lihat ada jalan, saudara. Satu-satunya yang Yusuf bisa lakukan di dalam sumur kering adalah melihat ke atas. Itu adalah periode, saudara, di mana Allah memaksakan satu kehendak dalam hidup Yusuf, untuk melatih Yusuf, untuk mendidik Yusuf, bagaimana cara mencari Tuhan. Itu, saudara, ya, itu didikan yang luar biasa. Saya rasa, saudara, tiap menit, ya, Yusuf itu melihat ke atas, tiap menit dia melihat ke atas, tiap menit dia melihat ke atas, saudara. Bukankah ketika kita sedang ada di tengah-tengah pandemi, oh, tiap hari kita cari Tuhan. Itu sumur kering kita, saudara, ya. Tapi sumur kering itu ada batasnya. Pandemi itu ada batasnya, padang hurun itu ada batasnya. Wanda kita akan keluar dari sumur kering kita. Tapi apa yang ada di hadapan Yusuf ketika itu? Ada dua rumah. Yusuf tahu, saudara, apapun yang dia jalani, dia sudah menuju kepada destininya, kepada panggilan hidupnya, kepada perkepercayaan Tuhan di dalam dirinya. Dan dia tetap fokus ke situ. Dia tidak terpengaruh apakah itu sumur kering, ataukah dia disolimi oleh saudara-saudaranya, atau apa saja. Dia tahu, saudara, hidupnya tetap akan berjalan menuju kepada destininya. Tapi saudara, iblis tahu juga. Bukan cuma Yusuf yang tahu. Jadi saudara, masalah destininya ini tiga yang tahu, saudara. Iblis, Tuhan, dan kita. Dan saudara, ketika kita ada di jalan yang salah, iblis akan membiarkan kita, tidak menguruskan kita. Sebab tidak diuruskan juga kita akan binasak. Tapi ketika kita ada di dalam jalan yang benar, saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, di penghujung tahun ini mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalan yang benar. Dalam hidup kita. Kami semua, Tuhan, kami akan jalan di jalan yang benar. Tapi beri kami tahu mana jalan yang benar. Karena di depan kami ada dua rumah. Seperti di dawan Yusuf ada dua rumah. Rumah Potifar itu, saudara, adalah rumah yang kelihatannya enak, tetapi belakangnya kebinasaan. Rumah penjara, kelihatannya enak, tapi di belakangnya istana. Saudara, iblis bisa datang dalam dua rupah. Dia bisa datang dalam godaan yang membuat kita tergiur, lalu kita kejeblos. Iblis juga bisa datang di dalam bentuk rumah penjara, menakutkan, menyusahkan, menyiksa. Kalau kita takut, kita lari, tunggang-langgang. Kita nggak jadi meneruskan perjalanan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Iblis datang dengan cara halus, datang juga dengan cara kasar. Ya, saudara, tapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, kenapa seorang Yusuf bisa melalui dua ujian yang luar biasa itu? Karena Tuhan itu sudah menidik dia sebelumnya di dalam sumur kering itu. Saya mau bilang kepada saudara, kalau pandemi ini tidak menghasilkan kehidupan rohani yang semakin dekat sama Tuhan, maka saudara, sia-sialah kita mengalami masa pandemi ini. Tapi kalau pandemi ini, saudara, menjadi wahana bagi Tuhan untuk mendidik kita, terus cari Tuhan, terus mengharap Tuhan, terus menghadap kepada Tuhan, maka saudara, itulah prakondisi yang saudara yang membuat ketika kita masuk ke dalam tahun 2022 nanti, ya, saudara, ya. Oh, kalau Iblis menawarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan menolak. Kita akan punya cukup kekuatan rohani untuk mengatakan tidak kepada kudaan Iblis. Dan kita akan punya cukup kekuatan rohani untuk mengatakan ya kepada ancaman Iblis. Tidak takut kepada ancaman Iblis, dan kita akan tetap maju apapun yang terjadi. Saudara, mari saudara, biarlah kita masing-masing membuat kesimpulan, ya. Ya, saudara, ya. Apa yang Tuhan telah melakukan dengan kita, ya, saudara, ya. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita di dalam tahun 2021 ini? Apa yang Tuhan hasilkan dalam hidup kita di dalam tahun 2021 ini? Yang membuat kita merasa jadi punya bekal untuk memasuki tahun 2022 yang penuh dengan pemulihan nanti. Jangan sampai, saudara, godaan dan ancaman itu, ya, saudara, ya. Membuat kita menjadi satu pribadi yang secara rohani rentan, ya, saudara, ya. Jangan seperti itu, saudara, ya. Marilah, saudara, kita menjadi pribadi yang tangguh, ya. Kekuatan rohani yang Tuhan taruh, yang Tuhan infus ke dalam hidup kita selama tahun pandemi ini, Tuhan. Itu akan membuat kita mampu, ya, menjadi bekal rohani bagi kita untuk kita mampu menjalani tahun 2022. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berjalan menuju ke tahun, ke destiny kita. Jadi, saudara, mari, saudara, ya. Simpan itu dalam hati kita. Batu peringatan itu. Ya, bahwa Tuhan pernah menolong kita. Saudara, zaman dulu orang kalau ada apa-apa, saudara, ya. Ya, penting-penting begitu. Mereka jadikan itu batu peringatan. Kalau zaman sekarang, saudara, bisa lihat, ya, saudara, ya. Kalau zaman saya masih kecil, saudara, hampir di setiap kota itu ada Tugu. Indonesia punya Tugu, ya, saudara, ya. Tugu pahlawan ada, monas ada, sebagai satu peringatan, ya, saudara, ya. Bahwa kita pernah merdeka, gitu, ya, saudara, ya. Jadi kayak gitu, saudara. Mereka dulu nggak bisa bikin monas, saudara, ya. Jadi mereka susun batu di atas batu. Itu sebagai satu Tugu, ya. Jadi saya mau bilang kepada saudara, mari, saudara, ya. Kita mungkin nggak punya batu-batu yang kita susun di depan rumah atau apa saja, saudara. Tapi di dalam hati kita ada satu Tugu peringatan. Bahwa Allah pernah menolong kita. Bahwa Allah pernah memelihara kita. Dan kalau kita nanti masuk ke dalam tanah persenjian kita, kita mulai mengerjakan banyak hal. Dan Tuhan menyiapkan tuwayan bagi apa yang kita tabur. Ya, saudara, saya mau bilang. Ya, saudara, itulah memang janji Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau bilang kepada saudara, akhir tahun ini, pakai ini jadi masa perlindungan. Minggu sabat bagi kita. Minggu advent bagi kita. Saudara, ya. Dan saya mau bilang kepada saudara, temukan apa yang paling berkenan dari Tuhan di dalam hidup kita. Jadikan itu rencana hidupmu di tahun 2022. Dan jangan pernah pikir, karena kalau kita melakukan hal yang benar, lalu kita tidak mengalami tantangan. Ya, saudara, ya. Tantangan pasti ada di depan mata. Itu buktinya bahwa kita melakukan hal yang benar. Ya, saudara, ya. Dan saya berdoa supaya setiap kita melakukan hal ini, ya, saudara, melakukan hal ini. Dan kita akan mulai bergerak, ya. Kita akan mulai bergerak. Baik secara gereja. Ya, segereja pada mangan. Ya, saudara. Saudara ingin berbuat apa bagi gereja di dalam tahun ini? Yang dua tahun, saudara, tidak bisa lakukan. Ya, saudara, dua tahun mengidap itu di dalam hatimu. Ya, inilah tahun di mana hari itu akan kita lakukan. Ya, saudara. Kerjakan, ya, saudara, ya. Bikin rapel. Ya, saudara, ya. Apa yang kita tidak pernah bisa lakukan di dua tahun ini, kita akan lakukan di tahun 2022. Ya, secara pekerjaan, saudara. Oh, lakukan, saudara. Satu kali saudara tahu bahwa itu dari Tuhan. Tuhan, ya. Jangan ragu-ragu untuk melakukannya di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saudara, kita berdoa, ya. Saya ingin berdoa bagi saudara-saudara, ya. Bapak dalam surga, terima kasih, Tuhan. Kalau Tuhan sudah melalui satu pesan yang encouraging kami, yang menguatkan kami, Tuhan, yang menghibur kami, yang membuat kami sadar, Tuhan, bahwa jalan hidup kami itu semua diskenariokan oleh Tuhan. Bahwa ada template-nya Tuhan, bahwa ada tahap-tahapannya Tuhan, bahwa pandemi ini bukan satu keisengan dari Tuhan, tapi benar-benar penuh dengan maksud Tuhan, menyiapkan rohani kami, Tuhan, membangun hidup kami, hidup rohani kami, hubungan kami dengan Tuhan, lebih daripada hari-hari di mana kami sibuk bekerja. Ketika kami bekerja dari rumah, Tuhan memberi kami banyak sekali waktu untuk kami bisa datang kepada Tuhan, dan kami tidak akan mensiasakan itu, dan kami mensyukuri hal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu menjadi tabungan rohani yang akan kami bawa menjadi bekal untuk kami memasuki tahun 2022. Dan Tuhan kami akan melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami, apa yang menjadi orden Tuhan atas hidup kami, amanah Tuhan atas hidup kami, mandat Tuhan atas hidup kami. Kami akan melakukan dengan sepenuh hati kami, dan jika rumah Potiphar itu menghampiri kami, kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami mampu melakukan itu seperti Yusuf melakukannya. Termasuk jika penjara itu menghampiri kami, Tuhan kami tahu bagaimana harus kami melakukannya, dan Tuhan akan memberkati kami, memberi kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat GBI Panemangan, dan Tuhan memberkati, memberi kekuatan, memberi kaki yang kuat untuk melangkah di dalam tahun ke depan ini. Memberi kekuatan-kekuatan baru, Tuhan. Keyakinan melangkah ke dalam tahun yang baru ini. Bukan kekhawatiran, tapi kekeyakinan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami perdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.